Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta dan semeja di seluruh Indonesia Pada video kali ini saya akan melakukan eksperimen kecil terhadap karet bed pingpong saya dimana saya memiliki 2 buah karet bed pingpong satu adalah karet dengan merek nitaku fastar G1 dan satunya lagi adalah sama karet nitaku fastar tapi yang C1 nah disini saya akan melakukan eksperimen boosting kepada kedua karet ini dengan menggunakan baby oil nah bagaimana langkah-langkah boostingnya mari kita simak video berikut ini oke yang pertama saya sudah menyediakan baby oil yang kemudian kita teteskan beberapa tetes di permukaan spons pada karet lalu dioles secara merata menggunakan busa yang biasa digunakan untuk mencuci piring nah dioles-oles hingga merata saja sampai semua permukaan spons tertutupi oke jika dirasa sudah merata kita diamkan kemudian kita ganti ke karet berikutnya yaitu karet par yang C1 ini sebelumnya sudah saya boosting tapi saya ingin boostingnya kembali agar lebih bagus nah sama seperti langkah yang sebelumnya kita teteskan beberapa tetes baby oil di atas permukaan sponsnya kemudian kita ratakan dengan busa pencuci piring sampai menutupi semua permukaan dari karet oke jika sudah menutupi dan rata kita diamkan agar nantinya baby oilnya menyerap ke dalam pori-pori spons kurang lebih selama 12 jam selanjutnya setelah 12 jam kita lihat baby oilnya sudah meresap ke dalam pori-pori spons dan sudah tampak agak kering nah dan ada sedikit perbedaan ya karet yang sebelum di boosting dengan karet yang setelah di boosting pada karet mitaku fast target 1 ini yang sebelumnya karetnya itu melangkung ke arah depan setelah di boosting melangkungnya ke arah belakang ya nah itu tampak pada video itu jadi berarti efek dari boosting tadi mempengaruhi pada spons sehingga sponsnya itu akan meregang nah lalu tahapan boosting berikutnya adalah kita memberikan lapisan tipis pada permukaan sponsnya menggunakan lem cair kita teteskan saja beberapa tetes di permukaan spons karet lalu kita ratakan menggunakan busa pencuci piring hingga rata nah disini tampak dari lem cairnya atau lem gue bikinnya ini tidak meresap langsung ke dalam pori-pori spons pada karet karena permukaan spons ini masih tertutupi oleh mineral oil tadi atau baby oil sehingga tidak bisa meresap dengan baik dan tidak bisa rata dan menempel dari itu perlu dibutuhkan ekstra usap ya diratakan saja hingga merata terima kasih telah menonton oke kemudian hal yang sama dilakukan pada karet yang berikutnya ya karet fastar C1 nya kita oles-oles kita ratakan hingga semuanya merata menutupi permukaan spons terima kasih telah menonton tengah menonton selamat menonton selamat menonton berat selanjutnya jika sudah rata semua lem cair lem WBG yang sudah diberikan di atas permukaan spons tinggal kita tunggu hingga mengering saja kurang lebih ya 10-15 menit ya untuk lem WBG ini agar mengering jika lemnya sudah mengering kita akan melakukan tahap boosting yang kedua yaitu kita tambahkan kembali baby oil di atas permukaan lapisan lem WBG tadi yang sudah mengering caranya sama kita teteskan saja beberapa tetes cairan baby oil ya di permukaan lapisan lem WBG-nya tadi kemudian kita oles-oleh secara merata hingga menutupi semua permukaan spons yang sudah ada lem WBG-nya dan lalu kemudian setelah merata tinggal kita tunggu lagi selama kurang lebih 12 jam agar nantinya cairan WBG-nya mengering dan meresap di permukaan sponsnya untuk boosting menggunakan WBG-nya sudah selesai kita bisa lihat perbedaan dari karet sebelum diboosting dan setelah diboosting ya karet yang setelah diboosting itu melengkungnya ke arah atas ya nah itu bisa dilihat tekukannya itu sangat melengkung sekali ya nah ini karena efek dari baby oil yang merenggangkan sponsnya kemudian seolah-olah akan menarik karet atau top sheet karet hingga melengkung ke arah atas nah langkah berikutnya adalah saya ingin mengelem kedua karet ini pada blade saya ya caranya sama ya seperti pada umumnya mengeleng karet kita berikan lagi lem WBG pada permukaan karet satu lapis saja kita teteskan di permukaan karet kemudian kita ratakan dan kita tunggu kering selama 10 hingga 15 menit lalu tidak lupa juga kita memberikan lem pada permukaan kayu atau blade-nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan selanjutnya kita tunggu lem pada karet maupun pada blade pada kayu ini agar mengering setelah mengering tinggal kita rapatkan karetnya kita tempelkan karetnya pada permukaan blade atau kayu selamat menikmati 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 selamat menikmati